Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, Jawa Timur menangkap seorang pengedar sabu yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang parkir. Petugas mengemankan 5,1 gram sabu yang disimpan di dalam alat penanak nasi. Eko Suherman hanya bisa tertunduk malu saat ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kota Kediri. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir ini ditangkap karena mengedarkan sabu. Penangkapan pelaku dilakukan setelah petugas BNN mendapatkan informasi mengenai peredaran sabu di wilayah Kediri. Setelah dilakukan pengembangan, petugas akhirnya menangkap pelaku di rumahnya. Saat penggeledahan, petugas BNN mendapati 5,1 gram sabu yang disimpan di alat penanak nasi. Rencananya sabu tersebut akan diedarkan pelaku selama bulan Ramadan ini. Dalam hal ini, pada saat penanggapan, total barang bukti yang kami setelah lebih kurang 5,1 gram. Kenapa Bapak-Ibu lihat di sini tidak ada barang bukti yang sebenarnya? Karena barang bukti yang sebenarnya sudah langsung kita serahkan gelet di Sulawaya untuk diperiksa kehasilinannya. Nah, karena ini tidak disisikan, karena 5,1 gram, akhirnya kita serahkan semua ke sana. Nah, ini bukti fotonya yang pengeluarkan ketahui. Nah, ini tempatnya yang pada saat digeletah. Pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang bandar narkoba yang dikenalnya dari media sosial. Kini petugas BNN Kota Kediri masih mengejar bandar narkoba yang memasok sabu ke pelaku. Winanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Terima kasih.